Halo guys, kita bertemu lagi di channel ini. Oke, video pada kali ini, saya ingin terangkan kebaikan atau kelebihan tempat mengintai musuh tanaman ini. Atau ada yang mengatakan tempat ini adalah Menara Tinjau ataupun Anjung Tinjau. Ya, apa-apa istilah pun, ya saya rasa sama istilah tersebut adalah betul. Nak tahu seterusnya, teruskan menonton video ini. Saya sebut tempat ini sebagai Anjung Tinjau saja. Seperti apa yang salah seorang flower channel ini katakan, dia bilang Anjung Tinjau. Mungkin diambil dari istilah ketenteraan lah kalau Anjung Tinjau. Oke, Anjung Tinjau ini antara kebaikannya adalah dia kita selamat daripada binatang buas. Artinya, kalau kita di atas, jadi risiko untuk kita didatangi oleh binatang buas seperti harimau, binatang berbisa seperti ular. Jadi, kalau kita di atas, bukan tiada risiko lah, tapi kita boleh mempertahankan diri sebab arah binatang buas atau binatang berbisa tersebut cuma dari bawah. Jadi, kalau kita dibawakan, maksudnya kalau kita memanggil binatang saja di bawah. Kalau kita membelakang, dan binatang yang curi-curi mendatangi kita dengan niat nak palis-palis nak membaham menangkap kita. Jadi, susah untuk kita mempertahankan diri. Jadi, kalau kita di atas, jadi dia satu, seperti yang saya katakan tadi, dia satu arah saja. Dia tertumpu di bawah saja, sebab setahil itu harimau, dia terbang di atas, turun pula kan. Memang dia di tanah saja. Jadi, dari segi keselamatan, kalau kita menggunakan kaedah mengintai binatang musuh tanaman seperti ini. Jadi, keselamatan, Gaktur Jamin lah. Kelebihan atau kebaikan kedua, Kita selisah lah. Sekali di atas kan kita duduk di ayunan. Jadi, keadaan kita di atas, menulikau kiri-kanan pun agak selisah. Tidak terbatas pergerakan kita. Dan kebaikan dan kelebihannya, yang ketiga, kalau kita di atas, pandangan kita agak luas. Kalau di bawah kan, yang di jauh itu, yang tempat jauh, sukar sudah kita nampak. Kalau kita di atas, Jadi, kita punya apa yang saya katakan tadi, luas kita punya pandangan lah. Kiri, kanan, depan, belakang. Jadi, bagi saya lah, kalau kita hendak mengintai binatang musuh tanaman seperti babi hutan, di hutan ataupun kebun kita, saya suruhkan, buatlah tempat mengintai binatang musuh tanaman seperti ini. sebab seperti yang saya katakan tadi, dia banyak kelebihan lah, dari segi keselamatan, keselesaan, dan pandangan yang agak luas. Oh ya, dan lagi satu, untuk keselamatan juga, kalau kita di atas anjung tinjau ini, kita juga selamat daripada kesilapan tak sengaja dari pemburu lain lah. sebab kalau di kebun sendiri itu oke lagi lah, sebab memang pun tiada yang masuk selain Tuhan punya kebun lah, untuk membasmi musuh tanaman di dalam kebun. Tapi kalau di hutan, itulah masalahnya, kalau apalagi kalau kita memanggil seperti menggunakan pemanggil kijang, dan paling anulah, kalau guna pemanggil kijang suara anak kijang ini, mungkin silap-silap kalau kita dibawa pokokan orang orang lain yang masuk di hutan tersilap jangka, difikirnya kita anak kijang pula di bawah pokok. Jadi itulah antara kelebihan kalau kita berada di atas pokok anjung tinjau ini, selamat bah, takkanlah ada anak kijang di atas pokokan. Oke, kawan-kawan, terima kasih karena sudi menonton video ini. Semoga perkongsian saya pada video kali ini bermanfaat dan menjadi satu pengatuhan yang baru kepada anda semua. Terima kasih karena sudi menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai no magasuh! Terima kasih